Halo Assalamualaikum, gimana kabarnya kawan? Hari ini kita lagi di tempatnya Om Andi Ada sancang yang gak kepake Tabang-cabang yang kepake Nanti akan kita coba untuk lakukan proses Tah batang Dan ini adalah alat-alatnya Ada pisau kecil Kemudian ada kayu dan juga tali Jangan lupa plastik sebagai pembungkus nanti Kita bisa gunakan plastik apapun yang bisa untuk membungkus pada dasarnya untuk menutup luka Dan inilah contohnya Kita cek juga bahan-bahan Om Andi yang sedang diproses Dan ini liukanya lumayan Tapi tanpa pecah batang atau pecah pucuk Lumayan ekstrim Yang menggunakan kayu yang ditancap Seperti teman-teman lihat kayunya hanya sebagai penahan Kemudian ditancapkan ke bagian tengah agar bisa mengkondisikan pohon itu tetap tegak Kondisinya seperti ini Ini belum dipecah batang Kemudian nanti sambil kita seleksi Dan ini pohon yang diprogram yang bawahnya diprogram Sancang yang kita garap Kemudian atasnya rimbun kita potong Kemudian keluar tunas Dan hasilnya seperti ini yang kita sudah liukkan Nanti kita praktek bagaimana sih buatnya Kemudian hasilnya Kira-kira seperti ini Beberapa hari kita buat Satu minggu yang lalu kita buat Kemudian kita buka Dan kita liukkan Kemudian kita Ya putar-putar lah batangnya Jadi lumayan ternyata Dengan proses ini bawahnya bisa tetap terproses Akarnya Kemudian batangnya kita proses Cabang-cabang yang tidak perlu kita manfaatkan Untuk jadikan bahan mamean atau situan Lumayan Jadi tidak ada bagian yang terbuang Bahkan sampai ujung-ujung kita buat juga Jadi kawan-kawan yang lagi buat Mempunyai sancang yang kecil Jangan patah semangat Tetap lakukan proses Jadi ketika sudah satu minggu Atau kira-kira Kambiumnya sudah menutup Sudah mulai kering Teman-teman bisa lepaskan plastiknya Kemudian biarkan terjemur oleh sinar matahari Biar terus berkembang Sancang yang kita belah tadi Dan tentu saja Jangan khawatir Kalau masalah mati itu hal yang biasa Yang namanya tahap proses Tapi nanti kalau sudah terbiasa Akan sangat mudah kawan Jadi jangan khawatir Akan patah Kemudian busuk Ataupun tidak jadi Dan ini cabang yang kita akan gunakan Pertama bersihkan dulu Cabang-cabang daun-daun yang kita tidak butuhkan Karena nanti akan menghambat dalam proses pemecahan Pucukan ini Bersihkan sampai beberapa ruas Agar memudahkan Kemudian kita belah Menjadi dua dulu Dan pastikan gunakan pisau Atau silet Atau sesuatu yang bisa membelah Dan pastikan itu bersih dan juga tajam Kemudian sebaliknya juga kita belah juga Jadi nanti hasilnya akan Jadi Empat Kalau bisa lebih Sukur bisa lebih Kalau memang cabangnya Batangnya Maksud saya batangnya itu Besar Nanti bisa lebih dari Empat Mungkin bisa dibuat enam Ataupun sampai dengan delapan Setelah itu Kita gunakan kayu sebagai penahan Jangan lupa Tali dengan Agak Kencang sedikit Nantinya juga akan kita lepaskan Jadi jangan takut Kalau ini nanti akan menghambat Pertumbuhan sancang Kemudian kita putar Jangan ragu-ragu Kalau masalah patah itu hal biasa Kita putar Kita buat liukannya yang ekstrim Terus Ini kita tanpa jeda Jadi langsung kita Setelah pecah Setelah kita Belah Kita putar terus Kemudian sampai Memang betul-betul Sesuai dengan yang kita inginkan Kemudian Kita sesuaikan Dan tali Di Kayu yang kita sudah siapkan tadi Jangan lupa Siapkan Tali yang tadi Agak Agak panjang Jadi memudahkan kita Untuk proses penalian Agar kita Batangnya Itu tidak terlepas Dan kondisi bentuknya Akan tetap sama Setelah itu Kita siapkan plastik Kita usahakan plastiknya Plastik yang bersih Kemudian kita potong Sesuaikan dengan cabang Yang kita belah tadi Menyesuaikan dengan Lebarnya Bungkus Dengan rapi Usahakan Bagian ujungnya Itu tetap Terbuka Artinya untuk Supply matahari Sinar matahari Agar lebih Dapat Kemudian bagian bawah Jangan lupa Tetap di tali Kemudian bagian ujung Kita juga Tali juga Hal itu memudahkan Dalam nanti Kalau kita buka Akan lebih Ya Cepat Segarnya Ini hasilnya Dan Kawan-kawan bisa lihat Dari satu pohon Ini bisa Banyak sekali Yang sudah jadi Kita tinggal menunggu Oke mas Andi Dan ini Satu batang Itu Bisa sampai Sepuluh Kita ada cabangnya Jadi Lumayan Hasilnya Bisa sampai Sekitar Dua puluh Dua puluh Cabang yang kita proses Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Lima belas Tiga 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 belas Jadi kawan-kawan Jangan khawatir Ketika punya Sancang yang masih Bentuknya Masih biasa Ataupun masih Dalam proses Oke hari ini Cukup dulu Kawan-kawan Jangan lupa Like Commentnya Terima 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 Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas